musik 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 Oke Kelvin Terima kasih September Perangga 25 Karena saya ingin ke Sudirman naik MRT ya Jadi untuk stasiun Bundaran Hai sudah bisa masuk langsung ke arah halte Bundaran Hai ya Pertanggal 25 Juni yang lalu ya Saya telat teman Sekarang tanggal 30 ya Atau kita telat 5 hari Ini sekarang kita melancang ya Kereta ke arah Bekasi Kasih atau cikaran yang rame banget Stasiun berikutnya stasiun transit Manggarai Next station transit station Manggarai Jadi untuk kereta ini sangat bagus sekali Makanya saya suka dan selalu menggunakan layanan dari kereta ini Oke saya suka transit-transit ya Kita sekarang akan transit di stasiun Manggarai Oke enggak tahu orang naik Jumaran rumahnya Main rame dengan kereta Tadi saya mulai dari stasiun Tanjung Maratnya Stasiun Manggarai Tidak mulai dari sana karena jauh sekali Bukan jauh sekali ya Memakan durasi banyak gitu dalam rumahnya Kata tempatnya Kata tempatnya Nah Tadi pintu akan segera dibuka stasiun trans Tidak 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 lebih enak pemandangan di waktu terang oke, ini kenapa saya kebetaran ya tadi saya biasa-biasa nah ini keretanya akan berangkat ke tahap sindang kota ini jalur 11 dan sini 10 ya sana 12 dan 13 ya kalian harus pindah ke bawah dulu ya, untuk pindah ke jalur 12 ataupun 13 ya di bagian atas ya 12, 13 itu para Bogor, Jembok atau Nambu ya Nambu itu cabangan dari Citayong dari Citayong, kalian transit gitu ataupun dari sini bisa kalau ada tersedia kereta karna Nambu di jalur 12 nah ini sangat bagus sekali teman kalian lihat ya, ada petunjuk-petunjuk jadi kalian jangan bingung ya nah ini ada petunjuk nah sana juga ada tangga tambahan jadi saya lewat dari sana aja oh nggak usah lah ya, kita lihat dari kita lewat dari keramaian aja nah kalian lihat ya beginilah ya saya suka dengan keramaian kalau di hari sibuk atau hari kerja ya kayak gini lah teman-teman ya ini hari Jumat ya suka sekali teman-teman dengan pemandangan seperti ini kalian lihat, nah beginilah orangnya jadi saya akan coba menunjukkan kalian sini ada tempat untuk ngecharge bagi kalian yang mau ngecharge silahkan ngecharge HP ya atau ini powerbank bisa teman-teman apa, bukan powerbank ya kayak laptop bisa nah ini orang yang ke arah Depok Nambu Bogor rame juga tadi saya tidak menyerup ya sebenarnya itu lebih rame dari situ nah ini banyak orang yang ngecharge pakai HP kalian lihat oke mungkin ini durasinya sangat tambah lah ya panjang gitu ini ada fasilitas fasilitas penyukung dari stasiun ini ya ada toilet nah ini kalian bisa baca sini jadi di bagian sini teman-teman nah sisi dari jalur 12-13 yang karah Depok atau Nambu Bogor ya Nambu dan Bogor Nambu ini beda teman-teman ya dari Cabang dari Citayam ya gitu ya baru ke sana gitu ya atau dari sini kalau terdiri ada karah Nambu kalian bisa naik aja ya karah Nambu tapi kalau dia karah Bogor atau Depok ya kalian jangan naik pasti kalian akan sekarang selagi ya di Citayam ya atau terserah kalian teman-teman nunggu di Citayam atau gimana biasanya untuk arah ke apa namanya ke arah Nambu ini lama sekali untuk jam kedatangannya ya karena memang ini jarang sekali kereta yang ke arah sana ya mungkin penumpang juga sedikit ke sana jadi ya untuk biar walut ke datang kereta dikurangin ya di sini ada informasi kenapa tidak boleh berlari saat menggunakan eksplator nah ini lah ya kalian bisa buat-buatnya karena jika anda berlari maka hentikan kaki anda menambah beban dari eksplator sehingga berpotensi akan merusak eksplator ya jadi kalian jangan berlari dan juga menjaga keselamatan anda guna eksplator lainnya oke jadi mari lah tertip teman oke sinilah tempat fasilitas persis-persi yang ada untuk pos kesehatan musola ada musola pria di bagian sana ya nah ini arah tunjuk gitu nah mantap lah ya ada untuk ruang ibu menyusui laktasi nah banyak sekali orang banyak sana ya oke ini juga ada informasi kalian bisa baca-baca ya teman nah ini ada musola bagi pria ini ada kata-kata pria ya masuk untuk pray atau luar bukan pray libur ya oke mantap bagi kalian yang beragama eselam selatan kita harus toleransi oke sekarang saya akan ke bawah jadi ya sebenarnya saya sudah lama-lama ya tapi saya tertarik dengan menjelaskan semua-semua ini ya biar kalian tau lah ya karena kalian bisa ke stasiun apa bandara tikrin aja ya ada sini tunjuk karena ada untuk gate untuk para stasiun kereta bandara itu di jalur sembilan ya ada informasi mantap banyak banget informasi ya teman-teman ya jadi inilah ya saya suka dengan perkertapian dari ya Jabodetabek ini atau Indonesia ini ya ya pernah saya orang Indonesia juga teman-teman tapi saya promosikan ya untuk negara kita ini mantap ya nah ini ada petunjuk untuk petoilat oke ngegur karena dekat kamera teraturnya sekarang udah sepi tadi di belakang ada tangga tambahan nah ini untuk mengurangi kepadatannya dari tangga-tangga yang sudah ada nah ini ada selalu dibersihkan teman-teman bagus sekali ya nah orang ini pun nyaman untuk hidup ya kalian lihat oke ramus sekali ya ini stasiun paling mantap lah ya dan sangat sibuk nah ini ada lift juga oke sepertinya tinggal 5 GB lagi ya apakah ini siap eh siap apa muat untuk saya merekam ke oke apakah dia memberikan oh gak diboleh oh boleh ya 5 1 3 0 alpajat 8 supaya oke nah ini sudah hampir selesai teman-teman nah ini dipersiapkan untuk keberangkatan kereta ya ini kereta kemuter teman-teman ini ke arah untuk ke arah Bekasi gitu ya Bekasi di sekarang ya ke sana ada lift juga oke ini kereta ke arah Bekasi lewat Matraman ya Matraman ataupun jadi negara ini kereta bandara ke bandara Soekarno-Hatta jadi untuk saya ini dia akan lewat dari Kampung Bandan ya untuk nomor 7 karena sekarang ke Bukasi ya Kampung Bandan nanti di Kampung Bandan dia akan berubah dan teman-teman biasanya sini akan namanya Kampung Bandan aja ya oke nah kalian lihat adanya anak apa main-main sih dia mantap bagus jadi saya ke ujung aja dan teman-teman nah ini juga ada eskalaturnya lah bagus ya ada jam juga yang sangat mantap nah ini diarahkan dua respirator yang nyala ya menjaga-jaga untuk kepadatannya jadi diarahkan ke atas semua oke jadi saya fokus aja ketika ada orang nyapa kita sapa ya jadi kita jangan ya sopan disapa lah dan temannya kita diam-diam aja kalau ada orang nyapa atau melihatin kita sapa ya saya juga bukan artis bukan siapa-siapa ya kalau ada orang juga yang yang gak enak menurut saya ya maksudnya lah kita bukan artis teman-teman kita bukan bule ya kita menerima apa adanya ya tentang diri kita teman-teman ini juga untuk menghati kepercayaan diri saya teman-teman apalagi ya banyak banget ya cocok banget ya banyak sekali jadi orang yang ada di sekatunya jadi buat kalian ya pede-pede aja teman-teman jangan terlalu apa-apa sekali teman-teman ya sebetul ya teradar nyapa kita sampai balik teman-teman ini ada kren ya untuk pembangunan di jalur dua satu dua yang dulu ya ada pembangunan teman-teman jadi mantap lah kita doakan semoga lancar selalu oke sana juga bisa masuk ya dan juga langsung terintegrasi dengan stasiun apa halte Manggarai ya ada halte Manggarai sana kalian jalan kaki ada kenopinya bagusnya dan sana ada stasiun apa plaza stasiun Manggarai ya kalau kalian keluar dari sana bisa naik 4D sekarang dan juga kalian bisa cari informasinya disana oke mantap oke wow kayaknya ini ramai lah teman-teman nanti ya terima kasih 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 terima kasih